Intro Saya mengenal kopi asli Itu 2005 itu saya diajak sama kawan Untuk ke salah satu kafe di Jakarta Dan pengalaman pertama Saya mengenal yang namanya kopi asli Dari situ muncul satu ketertarikan Kok enak? Terus kemudian ada interest dari Dari Penalaman pertama itu Ya awalnya hanya Hobi Terus kemudian Kesenangan ngobi itu Ternyata jadi banyak teman Jadi banyak yang Menikmati pada akhirnya Nyeduh sendiri itu bagian daripada Kesenangan di rumah Karena banyak yang minat Banyak yang tertarik dengan apa yang saya lakukan Saya pikir kenapa tidak Saya kenalkan Nyeduh itu kepada Banyak teman-teman Bahkan hari ini Saat coffee shop Kedai coffee Manual brewing itu Bisa menjadi pilihan profesi Hari ini Bukan hanya Menularkan untuk yang kepingin Nyeduh sendiri Tapi juga Bagi mereka yang kepingin Menjadikan Nyeduh kopi itu Sebagai profesi yang Menghasilkan Itu tidak Tidak modal banyak Hanya Kalau tidak salah Waktu itu 300 ribu Bermodal 300 ribu Itulah yang Menjadikan Hari ini Bukan hanya Exist Saya di copy Tapi copy sudah menjadi Pilihan usaha Yang menghasilkan Dan Bermanfaat bagi Banyak orang Kesulitannya Yang paling utama adalah Bagaimana memberikan Interes Kepada Para Muda Sehingga Mereka Tertarik Untuk Mengenal Kopi Lebih jauh Interes itu Bisa kita bangun Dari banyak hal Satu Dari Jiwa Kedaerahan Karena Tetap lah Artinya Idealisme Kedaerahan Saya Untuk membangun Wonosobo ini Lebih maju Membangun Wonosobo ini Lebih baik Itu ada Akan tetapi Kopi itu Memang Sesuatu yang Bisa Dikerjakan Dari banyak sisi Karena Hari ini Kopi sendiri Itu Bisa menciptakan Banyak lapangan kerja Dan profesi Bahkan Mulai Dari hulu Hingga hilir Pembibitan Hingga Ke packaging Pengemasan Sampai kepada Pemasaran Menjadi Motivasi Yang Bisa membangun Interes Anak muda Dengan Kekayaan Bumi Wonosobo Dengan Kelengkapan Geografis Wonosobo Mulai Dari Dataran Yang Rendah Hingga Dataran Yang Tinggi Itu Bisa Bermacam-macam Varian Kita Hasilkan Bahkan Mulai Dari Proses Yang Paling Awam Itu Kita Edukasi Hingga Mereka Bisa Mendapatkan Satu Hasil Olahan Kopi Yang Sangat Baik Kopi Kita Itu Cukup Bisa Diterima Oleh Pasar Lokal Nasional Maupun Asing Bahkan Beberapa Kali Kita Olahan Olahan Kita Olahan Petani Yang Dari Wonosobo Ini Kita Lombakan Di Beberapa Negara Di Antaranya Negara-negara Timur Tengah Sehingga Kami Mendapatkan Satu Apresiasi Dan Kami Diundang Kesana Untuk Bercerita Bagaimana Bisa Menghasilkan Atau Bisa Menciptakan Kopi Dengan Kualitas Rasa Yang Terbaik Siapa Yang Datang Kesini Tidak Ada Syarat Syaratnya Itu Cuma Mau Karena Dengan Adanya Kemauan Siapapun Bisa Menjadi Apapun Anak Anak Muda Yang Interes Terhadap Bagaimana Cara Menyeduh Yang Baik Bagaimana Menjadi Brewer Yang Profesional Bagaimana Menjadi Barista Yang Profesional Bagaimana 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 Terbuka Ini Hanya Anak Kampung Atau Anak Daerah Yang Yang Bukan Ingin Bermimpi Besar Tapi Bagaimana Hal Yang Kecil Yang Bisa Saya Buat Satu Bermanfaat Untuk Diri Saya Yang Kedua Bermanfaat Bagi Banyak orang, itu saja bahkan apa yang saya dapatkan hari ini seringkali di luar ekspektasi, di luar perkiraan karena saya hanya berbuat sedikit menurut saya, tapi ternyata respon di luaran sangat besar kan hanya sedikit jadi kalaulah saya bantu teman-teman mengenal yang namanya dunia menyeduh teman-teman muda ini mengenal yang namanya dunia brewer, dunia barista itu ya hanya sedikit saja yang saya buat bahkan jika para petani mengenal bagaimana proses olah mereka diakui oleh dunia ya hanya sedikit saja yang saya buat saya hanya bantu mereka mengenalkan kopi yang baik bahkan pernah kita bawakan kopi kopi-kopi terbaik dari seluruh dunia pernah saya bawakan kopi Kenya kopi dari Panama kopi dari Ecuador kopi dari Brazil kopi dari Costa Rica hanya untuk dibandingkan atau diuji cita rasa dengan produk-produk kita ternyata hasil produksi kawan-kawan petani tidak kalah dan ini di luar ekspektasi berbisnis dengan hati sebenarnya sederhana berbisnis dengan hati itu adalah berbisnis dengan satu keberanian mengambil sebuah resiko yang saya lakukan adalah bagaimana resiko-resiko yang datang itu bukan menjadi sebuah masalah tanpa saya perlu meminimalisir resiko dari apa yang saya buat orang ingin mengambil pasar kita sehingga orang ingin mungkin berusaha dan menjadi perusahaan yang lebih besar daripada kita mungkin hal itu sesuatu yang mereka khawatirkan tapi bagi saya tidak karena satu yang saya yakini bahwa rezeki sudah dibagi jadi tidak ada kekhawatiran sedikit pun termasuk pada saat saya berbagi kepada kawan-kawan semua dari hulu hingga hilir itu memang membutuhkan satu kebesaran hati walaupun itu tidak mudah tapi mereka yang menjadi bagian daripada partner-partner kerja kita sehingga apapun yang mereka buat mereka akan menjadikan kita ini bisa lebih baik bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jadi bukan hanya sebatas uang tapi banyak nilai plusnya yang paling utama adalah ketenangan dan kenyamanan dalam berbisnis itu sendiri selamat menikmati